oke kita akan lanjutin lagi ke karakter yang berikutnya yaitu si tadakatsu honda jadi mungkin kalian udah banyak sekali yang tau dengan karakter ini ya karena gue juga sudah cukup sering menggunakan karakter tadakatsu honda di video basara 2 heroes jadi oke kita akan langsung aja mengikuti jalan cerita dari si tadakatsu honda ya dan seperti biasa kita akan memainkannya di difficulty heart ya so let's go ya ini dia ini adalah jalan cerita pada saat si shingentakida di jatuh sakit ya sehingga apa namanya diambil alih kekuasaannya atau bukan kekuasaan sih lebih tepatnya komando komandonya diambil alih oleh si yukimura sanada karena shingentakidanya juga jatuh sakit seperti itu yukimura yang diambil alih kekuasaan sudah di Ya itu dia, jadi Shingen Takeda telah tewas ya, dan dia menyerahkan ke lantai Takeda ke tangannya si Yukimura Sanada Dan disini Yukimura ingin balas dendam ke kelompoknya Iyasu ya, karena disini mereka sedang bertarung melawan kelompoknya si Iyasu Tokugawa Iya, kelompoknya si Yukimura mereka pada mundur Oke ini dia, lawannya Tadakatsu adalah si Yoshihiro Shimazu ya Mungkin buat kalian yang sudah pernah menonton di anime Sengoku Basara Season 2 ya Disitu ada cerita mengenai Yoshihiro Shimazu yang bergabung dengan kelompoknya Yukimura Sanada ya Dan membantu kelompok Takeda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketika terima kasih telah menonton! Ketika itu Ketika Tengokawa bagi itu, Iyasu Tokugawa itu berumur untuk membuat rakyat ke negara Selepas ke dan semua kemudian kembang kembangan ke negara Jangan menjaga kembangan kepada dia Terima kasih telah menonton! Dan membuat percayaan ketahui Tadakatsu Honda untuk mencubungkan ketahui Ketika yang telah mencubungkan ketahui Tadakatsu Honda Terima kasih telah menonton 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 Ketempat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di extinction! Gak ada yang kena Anjir... Skill macam apa itu? Ati Tuan. unicorn kembali ya jadi ketika kalian mengaktifkan ultimate skill kalian sama sekali tidak bisa melakukan bertahan ataupun menghindar nanti kita akan coba lagi ultimate skill ya seperti itu dan kita juga sama sekali tidak bisa lari ya disini si Sartobi Sasuke akan pergi menuju ke pintu dimana itu merupakan pintunya si Yukimura ya ya ini dia jadi ketika kalian mengaktifkan ultimate skill maka senjata tombak milik si Tadekatsu bakalan lebih mematikan ya kayak semacam ada tambahannya gitu bentar gue akan coba lagi kita akan coba serang dia oh anjir meraih juga sih attack power kita benar-benar meningkat drastis tapi disini kelemahannya adalah ketika kita mengaktifkan ini maka kita benar-benar sama sekali tidak bisa bertahan ya ya gue sukanya ini loh kalau kita lagi lari kayak gini semuanya pada mental-mental ya gak ada yang bisa bertahan waduh ini nih yang gue benci pasti kalau kita menuju ke tempatnya Yukimura ataupun Shingen Takeda itu pasti banyak sekali pasukan berkuda ya dan sekarang mereka menggunakan cannon jadi sepertinya gue harus menonaktifkan cannon-nya terlebih dahulu ya open the sanada kita dalam camp gate ya jadi disini kita harus menonaktifkan cannonball ya atau cannon fire dengan cara kita harus mengalahkan keempat base yang ada di empat titik yang berbeda so oke ini akan menjadi pertarungan yang mungkin cukup lama ya karena kita harus balik-balik keempat lokasi mama betul ha oke gue bisa lewat sini langsung menuju ke base berikutnya ya wow itu semuanya energi be careful that one is not like the others understood Sampai jumpa setiap 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 setiap